Intro Dalam tradisi Yahudi, hari sabat adalah hari Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Segala bentuk pekerjaan harus dihentikan pada hari itu. Tindakan para murid Yesus yang memetik bulir gandum merupakan tindakan terlarang karena dikategorikan sebagai pekerjaan oleh orang-orang farisi. Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 3 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santo Gregorius Agung. Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha bijaksana, engkau membimbing umatmu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius, Paus, engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserai tugas memimpin umatmu agar kemajuan umat kudusmu menjadi sukacita abadi bagi para kembalak. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 1-5. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Pada suatu hari sabat, ketika Yesus berjalan di padang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang farisi berkata, Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Lalu Yesus menjawab mereka, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan, Kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari saudara-saudari yang terkasih, Hari ini gereja katolik memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan pujaga gereja yang hidup tahun 540-604. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Gregorius Agung. Semoga semangatnya dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari saudara-saudari yang terkasih, Siapa itu Gregorius? Ia lahir di Roma dari keluarga bangsawan Anisetus. Mulanya Gregorius adalah seorang prefek kota Roma, Kemudian menjadi biarawan, Dan punya ketertarikan pada kontemplasi misteri ilahi dan pada kitab suci. Sebagai seorang diakon, Gregorius dikirim paus Sebagai perwakilan tahta suci istana Konstantinopel. Pada tanggal 3 September, Gregorius dipilih sebagai paus. Di masa kepausannya beliau tampil sebagai gembala yang sejati, Dan pribadi yang sangat memelihara ajaran gereja. Gregorius sangat memperhatikan karya misi, Dan juga kehidupan liturgi gereja. Lebih-lebih dalam kasanah lagu-lagu liturgi. Karya karitatif bagi orang-orang miskin juga tidak ia tinggalkan. Gregorius bafat tahun 604. Gregorius adalah satu dari empat pujangga gereja barat, Bersama Ambrosius, Agustinus, dan Hieronymus. Ia banyak bicara dan menulis tentang sabda Tuhan. Dari sekian banyak tulisannya tentang moral, Masih dapat ditemukan tulisan yang berjudul, Tata aturan pastoral. Yang berisi cara bertindak para kaum tertabis, Yang dipakai sampai pada konsili Trente. Di dalamnya menjelaskan misi pengembalaan jiwa-jiwa, Sebagai seni dari semua seni. Itulah Santo Gregorius Agung yang hari ini kita peringati bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam sabda Tuhan hari ini, Bicara tentang hari sabat. Dalam tradisi Yahudi, Hari sabat adalah hari Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Segala bentuk pekerjaan harus dihentikan pada hari itu. Tindakan para murid Yesus yang memetik bulir gandum, Merupakan tindakan terlarang, Karena dikategorikan sebagai pekerjaan oleh orang-orang farisi. Maka mereka berkata, Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Saudari-saudaraku yang terkasih, Jawaban Yesus sangat menarik, Karena mengundang orang-orang farisi, Para murid, Dan kita yang membaca serta mendengarkan sabda Tuhan hari ini, Untuk kembali bertolak akan makna hari sabat. Yaitu hari untuk berdoa dan memuji Allah. Tindakan orang-orang farisi memperlihatkan alih-alih berfokus pada hari Allah. Mereka malah berfokus pada kesalahan-kesalahan orang lain, Yang pada akhirnya mencidrai hari sabat itu sendiri. Jawaban Yesus pun sungguh mengundang kita agar segala sesuatu yang kita berbuat, Yang kita lakukan bahkan dalam tindakan sederhana, Keseharian kita ini merupakan persembahan kita kepada Allah. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih kita menyadari, Apa yang kita lakukan kapanpun harinya, Asalkan itu hal-hal yang baik, Yang diajarkan oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing, Itulah kita mewujudkan ramah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, Bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Ya Allah, semoga kami semakin menyadari, Bahwa tindakan-tindakan kami sungguh menjadi persembahan kami kepada-Mu. Kususun jari di atarmu, Doa puji persembahanku, Tuhan penghiburku, Ku percaya selalu, Ku bawa hatiku bagimu, Lambang cinta bukti baktiku, Segala milikku serahkan, Suka dan duka kusertakan, Di dalam korbanmu yang tiada celah, Agar kau kuduskan diriku, Semoga pantas jadi putramu Saudari-saudaraku yang terkasih, Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian, Keluarga, komunitas, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin